hai oke Assalamualaikum salam dari Bali masih bersama guru Sutrusna channel channel yang selalu memberikan informasi terkini seputar Bali saat ini teman-teman kali ini di hari ke-16 di masa PPKM darurat sejawa Bali kita akan melihat lagi kondisinya di Bali teman-temannya Bagaimana kondisinya di hari PPKM ini kali ini saya hanya di Denpasar area teman-teman jadi kita akan melihat kondisinya di Kecamatan Denpasar Selatan ya tepatnya karena hari ini hari Minggu tepatnya di tanggal 18 Juli 2021 kali ini kita berada di jalan sehatan Denpasar teman-teman nanti kita akan masuk ke ke jalan-jalan kecil ya jadi kali ini kita jalan-jalan santai saja kita akan melihat jalan-jalan kecil di yang berada di Denpasar Selatan ini jadi biasanya saya di jalanan besar atau jalan raya bahkan di jalan tol kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman ke jalan-jalan kecil atau ke gang-gang kecil ya baik ini saya akan belok kanan ke arah gang berlian teman-teman lalu di sebelah kiri kita lihat ada badut jadi sekarang ini apa saja yang berpulang menjadi uang asalkan halal akan diusahakan dengan teman-teman pada saat masa PPKM saat ini memang semuanya serba sulit baik ini kita adalah di gang berlian teman-teman di kawasan sesetan kita jalan pelan-pelan jalanannya kecil jadi untuk mobil mungkin hanya tidak bisa ini ya dua jalur di kanan ini ada kos-kosan elit ya teman-teman jadi disini adalah kawasan perumahan untuk mobil sendiri bisa dilalui mobil yang untuk jalanan ini tapi hanya satu jalur kemungkinan jadi untuk PPKM di Bali ya teman-teman sejawa Bali informasi terakhir yang kita lihat yang kita dengar masih belum ada keputusan tentang kejelasan apakah diperpanjang atau tidak jadi untuk sementara ini kita hanya berpegang patokannya di peraturan yang pertama ya jadi sampai tang dengan hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 untuk kedepannya bagaimana kita harus menunggu lagi informasi selanjutnya kita masuk gang kecil lagi nih teman-teman ini gangnya sempit sekali jadi hanya bisa sepeda motor Rode 2 ya Jadi kalau untuk nah seperti ini saya mau berhadapan penghadapan jadi harus bergantian tidak bisa langsung berbarengan nanti bahaya ya dan jalannya sempit sekali jadi teman-teman yang biasa melihat Bali hanya sekedar kute lalu pantai-pantainya jadi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ya pemukiman warga-warga yang ada tinggal di kawasan khususnya di Denpasar Selatan karena memang kota Denpasar sendiri adalah wilayahnya padat penduduk teman-teman khususnya di kota-kota Denpasarnya seperti ini rumahnya rapat berjejer dan gangnya kecil sekali ya Oke nanti kita akan keluar dari gang ini kita akan menuju ke arah Desa Adat Panjar teman-teman di video tadi kita mulai itu namanya Desa Adat Sesetan dan nanti kita akan masuk ke Desa Adat Panjar jadi beginilah kondisinya lokasi ini sangat dekat sekali dengan kampus-kampus teman-teman dan jadi ada ada beberapa kampus di wilayah sini ada kampus Universitas Udayana dan juga ada beberapa kampus-kampus swasta yang ada di Denpasar ini jadi untuk rumah-rumah kos untuk mahasiswa dan mahasiswi di sini lumayan banyak teman-teman di kanan kiri kita ini nah seperti yang di kanan ini ini adalah basement dijadikan kok basement apa namanya seperti garasi teman-teman dijadikan warung dan ada kos-kosannya sebelah kiri itu juga tadi ada jadi banyak sekali ada kos-kosan mahasiswa ataupun mahasiswi yang dipisah rata-rata dipisah teman-temannya jadi kalau ada kos-kosan khusus putri jadi khusus untuk mahasiswa dan tidak boleh berkeluarga hanya untuk mahasiswa jadi ada khusus untuk kos-kosan seperti itu baik eh teman-teman kita langsung saja nyebrang dulu ya Oke kita nyebrang dulu ini adalah jalan Watu Renggong kita coba masuk jalan-jalan kecil lagi teman-teman ini ada di kawasan panjer ya ini namanya jalan tukat gerinding jalannya jalan berpuffing lumayan lebar jalannya kita masuk lagi ke dalam seperti inilah kondisi rumah-rumah warga yang ada di sini tampak tidak terlalu rame aktivitas yang ada di jalannya teman-teman ya semua pada di dalam rumah mungkin karena hari ini adalah hari Minggu jadi untuk berlibur di hari Minggu mungkin sudah tidak memungkinkan karena memang beberapa tempat wisata di Bali tutup semua teman-teman jadi mereka mungkin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah kita lanjutkan lagi oke kita jalan lagi teman-teman pelan-pelan jadi disini ada satu sekolahan ya teman-temannya sekolahan SMU kita cek dulu apakah masih seperti dulu posisinya jadi saya sudah lama enggak lewat sini teman-teman nah ini di sebelah kiri ada SMU PGRI 1 Denpasar bagaimana kondisinya sekarang di sini ya masih seperti dulu kita lanjutkan lagi teman-teman jadi dia punya dua gedung ya jadi gedung di timur dan barat dan ini adalah gedung timurnya tuh sudah ganti tapi ternyata teman-teman namanya ya jadi saya kurang update nih jadi di sini sekarang jadi SMK PGRI 6 Denpasar jadi saya kurang update jadi sebenarnya ini dulu adalah namanya SMU PGRI 1 teman-teman Oke kita masuk lagi ke sini ini ada ganggang kecil dulu teman-teman di sini rame sekali banyak sekali ada murid-murid sekolah dan kali ini karena semua serba online mungkin tidak ini ya jadi kawasan ini dulu rame sekali dan teman-teman di sebelah kanan kiri masih perumahan warga dan juga ada beberapa kos-kosan untuk mahasiswa-mahasiswa karena kalau kita ini keluar lalu belok kiri teman-teman nanti itu bisa langsung tembus ke Jalan Sudirman ya ini salah satu kos-kosannya kita bisa tembus ke Jalan Sudirman dimana di Jalan Sudirman itu terdapat beberapa kampus Universitas Udayanda beberapa valkutas seperti ekonomi dan eksistensi juga ada di sana teman-teman ya kita lanjutkan lagi teman-teman jadi sambil melihat video ini teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya ini silahkan tekan dulu tombol subscribe nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya di info seputar Bali terkini baik teman-teman inilah dia gangnya pacet sekali jika teman-teman melihat ada beberapa anjing ya tadi ya di hewan anjing itu sudah milik warga teman-teman tidak diikat karena dibiarkan begitu saja karena itu sudah umum ya jadi di Bali itu kalau teman-teman mungkin asing di daerah masing-masing seperti di Jawa dan lain-lain itu jarang sekali melihat anjing yang dilepas seperti itu kalau di Bali sudah umum teman-teman ya sudah biasa kecuali anjingnya khusus anjing yang tipikal khusus dan juga kadang-kadang yang galak biasanya memiliki perapa diperhatikan khusus yang mungkin diikat atau dimasukkan ke dalam kandang jadi di Bali ini memang bersahabat sekali dengan anjing dan tuan rumahnya sering sekali menggunakan anjing sebagai alat keamanan untuk menjaga rumahnya kita lanjut lagi ini adalah wilayah mandalasari teman-teman teman-teman dan ini di depan kita ini adalah mushollah mandaladarussalam jadi disini eh sil apa namanya untuk warga-warga disini sangat toleransinya tinggi sekali teman-teman jadi disini beragam sekali eh penduduk disini di mandalasari ini jadi saling support teman-teman antara warga lokal dan warga pendatangnya ya dan saling menjaga satu demak dengan lainnya dan sangat rukun sekali teman-teman jadi beginilah memang rata-rata di Bali seperti itu ya sangat rukun sekali antar umat beragamanya kita lanjutkan lagi teman-teman ini namanya ya ini masih di kawasan panjor juga teman-teman ya oke jadi beginilah situasinya bagi teman-teman yang melihat video ini silahkan di komen tentang video ini bagaimana silahkan saja ya dan juga teman-teman kalau mau berbagi informasi silahkan saya masih terima di kolom komentar jika teman-teman punya informasi seputar PPKM di daerah teman-teman masing-masing silahkan kita berbagi informasi di kolom komentar dan di sebelah kanan kita ini adalah sekolah Islam atau SDIT Albana atau Albana Islamic School ya kalau nggak salah oke seperti ini dia gedungnya sangat besar dan di depannya tadi ada Gor teman-teman ada gedung olahraganya khusus disana bisa tempat gedung serba gunanya ya untuk berolahraga kita eh lanjutkan lagi teman-teman saat ini kita berada di oke kita maju lagi nah teman-teman ini nanti kita keluar ke arah jalan tukat gangga ya oke di sini sudah mulai terlihat rumah-rumah yang lebih mewah teman-teman beda dengan tadi ya di sepanjang jalan yang kita lewati jadi beginilah kondisinya sangat sepi jalanannya jadi aktivitasnya lebih banyak di dalam rumah semua teman-teman ya untuk aktivitas warga Denpasar jadi di Denpasar ini sebenarnya banyak untuk warganya eh nurut ya teman-teman jadi tertik maksud saya ketika keluar mereka memang hanya ada keperluan dan selebihnya dia tidak tidak keluar teman-teman jadi untuk makan-makan di luar lalu jalan-jalan dengan tujuan yang tidak urgensi itu memang tidak ada ya saya lihat dan juga untuk memakai masker hampir rata-rata semua memakai masker dengan benar lalu ini ada warung mina teman-teman tadi warung mina juga seperti itu hanya melayani take away jadi memang sudah tertip sekali di khususnya di kota Denpasar ini ini ya teman-teman hampir 80% saya lihat memang tempat-tempat yang ada di Denpasar semuanya mengikuti aturan PPKM sejawa Bali PPKM darurat di sebelah kanan ini ada gereja yang terbesar berada yang ada di Denpasar atau di Bali teman-teman kita lanjutkan lagi jadi ini wilayah kejalan tukat musih teman-teman teman-teman masih masuk ke desa Adat Tanjer kita lanjutkan lagi sedikit nah kalau kita belok ke kiri ini nanti kita bisa langsung tembus ke jalan tukatannya jalan tukat kita coba lurus lagi sedikit teman-teman nanti kita akan belok ke kirinya di setelah jalan ini ya Nah ini adalah perumahan-perumahan kawasan elit teman-teman jadi kalau disini sudah kawasan elit rumah-rumahnya bagus-bagus semua oke dan jika kita lurus ini teman-teman nanti kita akan belok ke kiri kita sudah melihat atau kita tembus di lampu merah perempatan lapangan Bajer Sandi Renon teman-teman Oke kita lanjutkan sedikit lagi saja sampai nanti kita bisa melihat lapangan Bajer Sandi Renon dan disana seperti biasa di suri hari masih saja ada orang yang berolahraga ya teman-teman karena memang olahraga itu sendiri adalah menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian orang yang ingin yang memang sudah terbiasa hidup sehat jadi dia tetap keluar rumah untuk berolahraga di kawasan lapangan Bajer Sandi Renon ini teman-teman tetapi tidak di dalam ya jadi mereka hanya jogging di luar area di jalan asfalnya itu untuk mengelilingi lapangan Bajer Sandi Renon Oke lampu merah kita berhenti dulu sejenak Oke sudah lampu hijau kita lanjutkan lagi jalan lagi sedikit teman-teman kita akan melihat bagaimana kondisinya di lapangan Renon ini jadi beginilah ya jadi beberapa orang-orang yang sudah terbiasa hidup sehat dengan berolahraga mereka tetap melaksanakan olahraga di kawasan lapangan Renon ini memang tidak di dalam karena di dalam ditutup akses masuk ke dalam tidak diperbolehkan dan ada beberapa petugas Satgas COVID-19 yang berjaga-jaga di dalam jadi mereka berolahraganya dari luar tetap dengan menjaga jarak ya teman-teman ini dia lapangan Renon dan itu adalah monumen Bajer Sandinya di pintu sebelah tempat barat ya dan ini sudah ditutup dibatasi dengan menggunakan kayu-kayu dan ada sedikit tulisan himbauan atau pemberitahuan baik teman-teman sekian dulu video saya Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir kembali lagi nanti di video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum salam dari bali